Halo teman-teman, aku punya mesin kartu Free Fire sama COC guys Disini ada 2 kartu, tapi 1 kartu VIP, ini untuk masak sebagai jasa kartu guys Disini aku juga ada koin sebenarnya, cuma ada uang Jadi aku ga punya uang guys, jadi kita pake VIP nya saja VIP nya Ultraman AirB, ini aku pernah liat video yang dulu, yang sebelumnya ya Aku tuh sebenarnya guys, punya video mesin aikat sunyang lainnya Yang sebelumnya itu guys, itu hilang, ga tau kenapa Orang yang tega banget, yang nge-hike youtube channel laki yang dulu-dulunya tuh guys Yang itu ga ada foto profilnya tuh, ya pasti, pasti kalian tau lah Disini nih sebenarnya, kardus bekas jelengan aku, karena ini ga kepake, jadi untuk mesinnya saja Ya kalo misalkan tidak untuk mesinnya, ini aku buang sih, kardusnya tuh Ini Yuma di Juno guys, Yuma di Juno juga di atasannya ada gambaran baru tuh Ini aku ya gambarnya, yang gambarinnya itu adalah aku guys Ini ada tulisannya jelengan mikro, ini udah aku, aku stampel Ini mesin bukan jelengan nih guys, karena ini udah, gak dipake lagi jadi untuk mesin Oke kita mulai Ini dua ya, kita coba, eh geseknya, kita putar Kalau dapet VIPnya, kalau dapet VIPnya, kita gesek dua Sampai jumpa Lati-jian ini namanya Royal River League di belakangnya kayak gini ya kalau anda tahu kan unboxing Free Fire sama COC di video sebelumnya udah tahu pastikan Wow udah dapet kayaknya ini oke ini tanpa nama Terus Devil Samurai ini tanpa nama Oh ya ini belakangnya kayak gini ini aku jalan banget buat video besar karena akulah besar guys ini aku lagi pengen aja ngebuat video kayak gini ya disitu aku tidak mau buat video lagi tapi tergantung aku mau ngebuat video atau tidak kalau aku mau video yang kayak gini lagi ya Wow kalau banyak deh dapet Hai Devil Hunter yang ini yang salah ini dapet empat aja deh satu lagi tuh Dragon Slayer hip-hop robot Oke ini sudah terkumpul kartu yang kita dapat Oh guys kita lihat guys lewat Oh ini nggak bisa ngeliat nih dari sini nih kalau ini tempatnya kayak gini terus banding nggak bisa dibuka guys nolet dari sedalamnya kayak apa kita buka tuh berarti kita lihat dari sini saja kita spotter saja nggak usah gesek-gesek ya males nih Hai cinta dapet Adams itu namanya kita dihapetin kayak gini guys agak buram buram gitu Hai ada kartu ini aku sempat aja siapa tahu aku punya salinan atau aku membuat sesuatu dari kartu itu tidak sekarang guys Hai udah dapet Antonio aku kasih kasih karet cuman satu kasih karet cuman satu kalau banyak-banyakan ya sayang aja segitu karet tuh banyak yang kita butuh ya bukan karet yang ini untuk main mesin bukan gitu jadi jadi karet tuh banyak kegunaannya guys selain ah selain pakai yang ini kan banyak lagi yang kita pakai udah dapet Dragon Slayer lagi ini kayaknya double yang enggak tahu aku tuh di play fire semua ya tuh red hot chili Hai ini karaknya kalian kata enggak insyaapa komen di bawah di bagi yang tahu anak FF ya aku sih kurang tahu kalau karakter karet FF cuman aku taunya kita cuman aku tahu cuman ada dua karakter yang aku tahu oke ini karakter yang kita dapet sekarang kita berikutnya aku akan memain mesin dari kota pensil Hello Kitty bekasan ini kota pensil dari ada penangan aku guys tuh sebenarnya ini ada kuncinya karena ini nggak bisa nggak jadinya kayak gini tuh rusak-rusak kayak gini tuh setiap penguncian ada pennya terdiri dari satu sampai tiga ya tuh oke kita lihat dulu dari sini ini 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 oke kita main guys jadi kita singkirkan nah sekarang untuk bermain setiap pemain untuk mesin kartu ini kita harus masuk kartu yang ini dulu ini terserah kamu harus masuk kartu apa aja kita ngomong kartu poker atau ngomong kartu ini ini dan itu terserah ini kartu yang aku taruh disini ya ada tiga plastik lah sekitar ada tiga plastik nah untuk VIP nya kita langsung mas kita langsung masukin ya harus masukin dulu biar bisa ya oke kita harus masukin dulu tuh nggak susah sih guys benar nih ya oh kalau nggak bisa kita masukin di sini nah VIP kamu udah disimpen dari lewat lubang ini ya sekarang kita masukin kartu terserah terserah ini kalau nggak ada koinnya juga bisa masukin kartu ya nggak harus masukin koin gitu ya kan tuh kayak gini ya masukinnya sekarang kita akan membuka tuh oh iya kita masukin harus lewat sini bukan kita langsung masuk disini aja deh sekarang kita kartunya kartunya adalah yang ini ya 22 curang oke ini disini kartu masya and the bear ini unboxingnya juga udah aku pernah ngebuat video oke selamat menikmati ini agak ribet ya mainnya coba aku masukkan kartu BT21 aku gak suka sih kartu kartun BT21 atau BTS kalian tau lah pasti kalau kalian sukanya BTS coba aku masukkan kartu yang lain misalkan kartu LOL kita boleh kok kita masukkan kartunya sampai berapa nah kita misalkan kartu Kamen Rider sama kartu Fear Fire ini 3 aja ya ini jadi 1 dulu nah kita tambahin 1 lagi kartu BT21 kita musikin ya guys enggak berhasil oke teman-teman udah buka yang gini biar durasinya enggak lama oke kita akan ambil nih ini tempatnya kecil jadi mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang ya karena ini aku mainnya di bawah lantai tuh 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 salah oke oke ini 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 maaf lah kembalang ke burung-burung gitu nih sekarang kita mau kasih tau bagaimana caranya kita buka tuh jadi guys untuk kalian mau baru main ini masukin dulu kartu VIP atau kartu panggurna disini harus masuk ya kedua kita kosongin dulu tempatnya misalkan kamu harus masukin kartu dari sini tuh kartunya tuh jatuh nah ini sebenarnya ini ini bisa untuk kartu ini bisa untuk koin atau duet-duetan atau yang lain juga boleh sih karena ini enggak ada jadi pakai kartu ya terus disini lainnya cuma ada beberapa kartu yang bisa kamu ambil yang kamu ambil aja mau satu atau dua juga boleh nah udah harus ya terserah terserah kalian mau sampai berapa ambilnya gak jadi masalah oke untuk mengingatkan permainan nostalgia di era 2014 atau 2015 jadi seperti ini ya permainannya ya yang pada umumnya sih itu awalnya mesin dari mesin dari kardus yang biasanya mereka buat ya pada video youtube channel itu udah banyak banget yang viral pas di era 2014 atau 2015 nah jadi itu aku terikut oleh oleh mereka kalau aku ngembak yang kayak gini ya itu jadi segitu dulu dari saya kali ini aku ngikutin dari masyarakat sukar karena aku awalnya suka banget masih suka sama dia dari tahun 2015 itu aku tahu dari ayo aku atau kalau profan aku guys yang anime favorit aku yang maksud aku jadi gitu ya kalau sejarah kenapa aku masih buat kayak gini sih silahkan bertanya kalau nggak bertanya juga nggak apa-apa soalnya ini agak agak privasi gitu guys jadi bisa nanya di komentar doang ya oke